Puing-puing dinasti jilid tiga. Kalau ketiga pemuda itu menganggap remeh, sebaliknya yang kaget adalah Helian Kong. Ia pernah dengar nama si pedang buruk sebagai pembunuh bayaran yang kejam, kadang-kadang tanpa bayaran pun membunuh orang untuk melatih profesinya. Helian Kong jadi mengkhawatirkan tiga pemuda itu. Yang dikhawatirkan sendiri malah sudah siap dengan permainan pendekar-pendekaran mereka tanpa menyadari resikonya. Dengan penuh gaya, si alis tebal pun menghunus pedangnya sambil berdiri. Ancamnya, Bung yang menamakan diri pedang buruk, minta maaflah kepada kami supaya kau tidak menyesal. Siapa akan menyesal si pedang buruk tertawa dingin. Tiba-tiba telapak tangan kirinya menepuk meja, hanya perlahan, namun tiga buah mangkuk di atas mejanya terlontar ke atas. Pedangnya hilang bentuk menjadi cahaya kusam yang menyambar mangkuk-mangkuk itu. Terdengar suara berdenting lembut tiga kali. Lalu mangkuk-mangkuk itu mendarat kembali di permukaan meja, namun sudah lebih pendek, sebab mangkuk-mangkuk itu terpotong keliling sejarah setengah jari dari bibirnya. Potongannya dalam bentuk gelang-gelang porselen yang rapi jatuh berdentingan di meja. Si pedang buruk menyelipkan kembali pedangnya ke ikat pinggang, lalu duduk acuh-ta'acuh. Sedangkan si tiga orang muda memucat wajahnya, mereka sadar bahwa mereka bertiga tetap bukan tandingan si pedang buruk itu. Bergegas mereka pergi sebelum menghabiskan makanan mereka. Uang pembayarannya mereka lemparkan begitu saja ke meja kasir. Sementara Helian Kong merasa legat tidak ada korban jiwa. Ia sedikit banyak memang pernah mendengar tentang tabiat si pembunuh ini. Kata orang, kalau si pedang buruk sekedar memamerkan keterampilan pedangnya seperti membabat mangkuk tadi, itu tandanya dia cuma sedang haus pujian tetapi tidak sedang haus darah. Kalau si pedang buruk bersikap sangat ramah, malah berbahaya, itu tandanya dia sedang menggebu-gebu nafsu membunuhnya, entah ada yang membayar atau tidak. Rupanya kali ini si pedang buruk sekedar sedang sebal terhadap tiga orang muda tadi, dan cuma ingin mengusirnya pergi. Beruntunglah tiga orang muda yang masih hijau tadi, Helian Kong bersyukur dalam hati. Si pedang buruk ini apakah juga sedang kelemhia untuk cari order. Tidak lama kemudian, bumi seolah bergetar karena datangnya serombongan orang berkuda. Jumlah rombongan berkuda itu ada belasan orang. Yang paling depan adalah tiga orang. Berseragam perwira, pengiringnya adalah prajurit-prajurit berkuda. Waktu mereka berkuda, logam-logam di seragam militer mereka memantulkan cahaya matahari. Mereka menghentikan kuda di depan warung dan berlompatan turun. Tiga perwira itu mendahului masuk ke dalam, setelah menyerahkan kendali kuda mereka kepada anak buah. Helian Kong mengamat-amati perwira yang gagah berkumis. Tak terasa ia berdesis, Lee Tengkok. Kakak beradik Siang Kuan agaknya juga mengenal perwira berkumis itu, Lee Tengkok, salah seorang perwira yang dulu termasuk dalam kelompok penentang cohawasan si pembesar korup di jaman dinasti Beng. Kakak beradik Siang Kuan kenal Lee Tengkok, sebab dulu rumah keluarga Siang Kuan di Pak Hia adalah tempat pertemuan gelap para penentang cohawasan. Yang sering ikut berkumpul di situ antara lain ya Lee Tengkok inilah, yang waktu itu berada di Pak Hia karena diutus oleh atasannya, General Tiohian Tiong. Pedangnya hilang bentuk menjadi cahaya kusam yang menyambar mangkuk-mangkuk itu. Terdengar suara berdenting lembut tiga kali. Kenapa Lee Tengkok di sini Siang Kuan Heng membebisiki Helian Kong? Alasannya sama dengan kenapa kita di sini, kenapa bukan General Tiohian Tiong. Sendiri? Pengaruhnya sangat kuat, sebab General Tioh menguasai militer seluruh secuhan yang merupakan provinsi bahan pangan? Lupakah apa yang dikatakan Bikuni Syoksim alias Putri Tiang Ping, bahwa pihak Manchu sedang mengirim tentara besar di bawah pimpinan Bu Sam Kuih untuk menguasai daerah barat laut? Dan bukankah daerah barat laut berarti berhadapan dengan kedudukan General Tioh di secuhan? Apakah akan kita temui Lee Tengkok? Ternyata selagi Helian Kong masih belum memutuskan akan menemui Lee Tengkok, malahan Lee Tengkok yang lebih dulu sudah melihat Helian Kong dan berseru gembira, Panglima Helian. Kau akah ini? Tak terhindari pertemuan kedua sahabat lama itu. Mereka berpelukan di halaman warung itu, kemudian Lee Tengkok juga memeluk Siang Kuan Heng yang dikenalnya baik pula. Si pegawai warung yang tadi bersikap menghina Helian Kong dan rombongan kecilnya, sekarang gemetar ketakutan melihat adegan itu, apalagi tadi ia mendengar Lee Tengkok menyebut si pengungsi itu dengan sebutan Panglima Helian. Si pegawai warung lalu membisiki majikannya, si pemilik warung, si majikan memaki kecerobohan pegawainya, kemudian ia sendiri tergopoh-gopoh keluar menyambut. Lee Tengkok lalu memperkenalkan Helian Kong dan Siang Kuan Heng kepada kedua rekannya, saudara Helian dan saudara Siang Kuan. Inilah rekan-rekanku dari Secuan, sesama perwira bawahan Jenderal Tio. Ini adalah saudara Gai Lengki dan yang ini Lo Bun Siu. Saudara Gai dan Lo, inilah Helian Kong yang namanya pasti sudah kalian dengar, dan ini saudara Siang Kuan Heng, iparnya, itu nyonya Helian. Gai Lengki dan Lo Bun Siu berbarengan memberi hormat kepada Helian Kong, kata Gai Lengki, tentu saja kami pernah mendengar nama Panglima Helian yang termasyur, bukan saja gagah berani di medan tempur, tetapi juga mempertaruhkan nyawa untuk menentang kekurupan cowasan di istana. Helian Kong balas menyanjung, aku pun sudah mendengar kalian yang disebut empat harimau di bawah pimpinan Jenderal Tio. Tetapi kenapa ada satu harimau yang tidak ikut kemari, yaitu saudara Sanko Bong? Memang Jenderal Tio Hian Tiong di Secuan terkenal mempunyai empat panglima perang yang tangguh, Sanko Bong, Li Tengkok, Gai Lengki dan Lo Bun Siu. Kini yang berdiri di depan Helian Kong kurang Sanko Bong seorang. Jawab Li Tengkok, seperti yang sudah diterkah Helian Kong sejak tadi, kakak San tetap mendampingi Jenderal Tio. Pasukan Manchu sedang menyusun posisi di sebelah utara posisi kita di Secuan, Jenderal Tio harus mengimbangi gerakan itu. Bahkan, mungkin saat ini Jenderal Tio sudah menyeberangi keluar dari perbatasan Secuan dan lebih dulu merangsek tentara Manchu di Siam Sai yang dipimpin Sobat Baik kita, Bu Sam Kui. Bicara tentang Sobat Baik kita Bu Sam Kui suara Li Tengkok jadi getir, makelumlah di antara. Perwira-perwira yang menentang kekorupan Cohawasan dulu, Bu Sam Kui juga termasuk, juga sering kumpul-kumpul secara rahasia di rumah keluarga Syuang Kuan. Tapi sejak menyerahkan kota San Haikuan ke tangan orang Manchu, Bu Sam Kui sudah menjadi Panglima Manchu. Pertama memang hanya ditugasi menggempur sisa-sisa pengikut Li Chuseng yang masih berkeliaran di barat laut setelah Li Chuseng sendiri tewas di pegunungan Kiyo Kiyongsan. Tetapi lama-lama Bu Sam Kui juga diperalat Manchu untuk menggempur bekas teman-temannya sendiri di jaman dinasti Beng dulu. Dengan menahan Tan Wan Wan, kekasih Bu Sam Kui, pihak Manchu lalu bisa menyuruh Bu Sam Kui berbuat apa saja. Helian Kong pun menarik nafas, penyerahan San Haikuan ke pihak Manchu itu sungguh mengejutkan aku. Padahal aku sudah sekuat tenaga menjegahnya. Aku bahkan menyelundup ke istana yang saat itu masih dikuasai Li Chuseng si gembong pelangi kuning. Aku ingin menculik Tan Wan Wan untuk disatukan dengan Bu Sam Kui. Ternyata semua tindakan pencegahanku masih kalah cepat oleh tindakan ceroboh Bu Sam Kui. Sudahlah, sekarang kita harus bersatu untuk menyelamatkan yang masih tersisa. Bukankah demikian juga tujuan saudara Helian dan Siang Kuan ke Lem Hia? Helian Kong mengangguk. Sementara itu, si pemilik warung telah berlutut di depan Helian Kong sambil berkata, Tuan Panglima, sungguh pegawai ku itu tidak pantas hidup karena telah berlaku amat tidak menghormati Tuan. Dia tidak tahu kalau Tuan adalah seorang Panglima yang menyamar. Helian Kong tertawa, aku tidak sedang menyamar. Memang dulu aku pernah jadi Panglima, kemudian jadi peladang di pegunungan. Aku tidak merasa dihina oleh perlakuan orangmu tadi. Ah, beruntunglah si goblok itu bahwa Tuan Panglima begini besar hati. Kami mempersilahkan Tuan-Tuan duduk di dalam, biar kami diberi kesempatan untuk menghormati Tuan-Tuan sekedarnya. Karena warung itu tidak luas tempatnya, maka yang masuk hanya Litengkok, Gelengki, Lobun Siu, Helian Kong serta anak istri dan iparnya. Dua meja harus disambung jadi satu supaya mereka dapat berbincang-bincang sambil makan. Waktu Helian Kong menoleh ke tempat duduk si pedang buruk tadi, nampaklah tempat itu sudah kosong. Rupanya si pedang buruk sudah menyelinap pergi secara diam-diam, entah membayar entah tidak. Kehadiran si pembunuh bayaran tadi memberi suatu gagasan kepada Helian Kong bersangkutan dengan kehadirannya di Lemhia. Pikirnya, di Lemhia saat ini pastilah berkeliaran orang-orang bermental semacam itu, yang siap menangguk di air keruh demi keuntungan diri sendiri. Dalam situasi di mana banyak pihak berambisi memenangkan persaingan menjadi kaisar, pastilah orang-orang macam si pedang buruk ini banyak kemungkinan digunakan tenaganya. Orang-orang macam para jenderal dan para pangeran gerak-geriknya gampang disoroti orang, karena itu lebih baik aku di Lemhia dalam keadaan tetap terselubung, tidak muncul ke permukaan, dengan demikian leluasa. Mengawasi gerak-gerik orang-orang macam si pedang buruk tadi. Saudara Helian, apa yang sedang kau pikirkan tanya Li Tengkok dari seberang meja? Helian Kong menarik nafas, kepada sahabat lama ini dia berterus terang, di Lemhia nanti, ada baiknya saudara Li, Gai maupun lo tidak menyebut-nyebut tentang diriku di hadapan pangeran yang manapun juga. Aku akan lebih leluasa bekerja di Lemhia, kalau aku tetap berada di bawah permukaan dan bekerja secara diam-diam, jauh dari pusat perhatian orang. Dianggap tidak ada. Kenapa saudara Helian berpikir demikian? Apa yang hendak saudara lakukan? Aku menduga, dalam persaingan memperebutkan tahta dinasti Beng, selain gejolak yang nampak di permukaan, juga akan ada arus bawah tanah yang berbenturan, tidak ada bedanya menjelang jatuhnya ibu kota Pak Hia ke tangan para pemberontak pelangi kuning dulu. Bukan mustahil pula dalam pergolakan arus bawah permukaan ini dicampuri oleh tangan-tangan asing mancu. Aku ingin tidak menarik perhatian orang sedikit pun, agar bisa ikut bermain di arus bawah permukaan demi kejayaan dinasti Beng kita tentunya. Li Tengkok mengangguk-angguk mengerti. Di antara empat macan palagan bawahan Jenderal Tiohian Tiong, Li Tengkok dikenal cerdik dan penuh siasat sehingga ada yang menyamakannya dengan tokoh lebgendaris Cukatliang alias Kongbeng. Sedangkan Sangkobong sering disamakan dengan tokoh yang kurang baik, cocoh. Baiklah, Saudara Helian. Tetapi berhubunganlah terus dengan kami. Tentu. Hidangan-hidangan lezat pun keluar, meski Helian Kong dan rombongan kecilnya sudah lebih dulu makan bubur ayam jamur, sekarang mereka makan lagi macam-macam makanan lezat yang dibayari oleh Li Tengkok. Sambil makan, Li Tengkok mengajukan sebuah pertanyaan kepada Helian Kong, Saudara Helian, saat ini di Lemhia berkumpul Pangeran Hong, Luong, Kuyong, Tongong dan Kongong. Menurut analisa Saudara Helian atau Saudara Siangkoan, siapa di antara mereka yang paling pantas menjadi penerus kekuasaan di dinasti Beng? Kalau yang bertanya bukan Li Tengkok yang sudah Helian Kong kenal ketulusan hatinya, tentu Helian Kong akan merasa sedang dijajagi sikapnya, mau di pihak mana. Namun di depan Li Tengkok, Helian Kong terang-terangan saja, terus terang, tidak satu pun pantas, menurut pandanganku. Namun toh tetap harus diangkat satu penerus tahta, sebagai tali pengikat persatuan menghadapi mancu. Siapa menurut Saudara Helian, si Pangeran yang meskipun tidak pantas tetapi harus diangkat itu? Aku belum punya pandangan. Li Tengkok tertawa lebar, Saudara Helian, masa kepada Sobat Lama seperti aku juga main rahasia-rahasuaan? Tanda petik. Aku tidak main rahasia-rahasuaan, tetapi aku memang masih bingung memilih. Maka ingin lihat-lihat dulu di Lam Hia. Kalau Saudara Li pilih siapa? Kalau menurut pilihanku pribadi, aku melihat Pangeran Chu Ye Ulong alias Kui Ong Jang. Paling cocok. Memang pribadinya tidak sempurna, tapi di kolong langit ini mana ada manusia sempurna. Ia memenuhi syarat, selain wilayah kekuasaannya paling luas, kemungkinan juga pendukungnya dari kalangan militer paling banyak. Tetapi aku pun dibebani pesan General Tio. Bagaimana pesannya? Pesannya seperti kau, Saudara Helian. Jangan buru-buru menjatuhkan pilihan, lihat-lihat dulu, pertimbangkan dulu masak-masak segala sesuatunya. Hahaha, seperti mau memilih istri saja. Ini lebih penting dari memilih istri. Ini memilih kaisar yang akan menentukan nasib berjuta-juta orang di wilayah dinasti Beng yang masih tersisa ini. Tentu saja pertimbangannya harus jauh lebih cermat dari memilih istri, Saudara Li. Hahaha, betul juga. Tetapi memang ada beberapa teman-teman kita yang datang ke Lemhia ini sudah dengan pilihan yang ditentukannya. Ada perkataan Putri Tiangping yang ku pegang teguh. Putri Tiangping, kapan kau bertemu dia, Saudara Helian? Dialah yang mengobarkan semangatku untuk meninggalkan pegunungan dan ke Lemhia. Apakah dia selamat dalam dua kali peralihan ibu kota Pakhia? Ya. Waktu kaum pelangi kuning merebut Pakhia, Li Cuseng tidak mengusik keluarga kerajaan dinasti Beng, bahkan dilindunginya. Waktu mancu merebut Pakhia dari tangan Li Cuseng, Putri Tiangping dan Pangeran Cuseng berhasil lolos keluar dari Pakhia. Kini Pangeran Cuseng berlindung di bawah yang pengkunung alias laksamana desengkong, sedang Putri Tiangping menjadi biarawati dengan nama Bikuni Syoksim. Syukurlah mereka selamat kata Li Teng. Kok lega? Dan perkataan Putri Tiangping yang bagaimana yang kau pegang teguh itu, Saudara Helian? Para Pangeran itu sulit bersatu, tetapi orang-orang militer seperti kita-kita ini. Hendaknya jangan ikut terpecah belah, yang satu mendukung Pangeran ini, yang lain mendukung Pangeran itu, demikian akan memperkeruh keadaan. Lebih baik kalau orang-orang militer dari berbagai wilayah menjadi satu kekuatan yang kompak dan satu suara, dengan demikian akan memaksa para Pangeran untuk mengendalikan tindakannya. Bagaimanapun para Pangeran itu masih membutuhkan orang-orang militer. Lalu Bun Siu yang diam sedari tadi, menggangguk-angguk sambil memuji, jalan pikiran Saudara Helian sungguh cemerlang. Memang jangan sampai kita ikut-ikut terpecah belah, justru harus menjadi contoh persatuan. Bukan buah pikiranku, tetapi buah pikiran Putri Tiangping. Apakah Putri Tiangping juga akan hadir di Lemhia? Dia tidak mengatakannya. Alangkah baiknya kalau buah pikirannya itu bisa terwujud benar-benar. Para Pangeran akan memperhitungkan suara kita, kaum militer, dan bukan hanya memperalat kita demi ambisi mereka. Mereka makan minum, waktu Li Tengkok mengajak Helian Kong sekalian untuk naik kuda sampai ke Lemhia dan memasukinya bersama-sama. Namun Helian Kong tertawa dan berkata, belum sampai satu jam, Saudara Li sudah lupa omonganku yang tadi. Li Tengkok membelalak sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak dan menepuk jidatnya sendiri sambil berkata, wah, kenapa aku jadi pikun sekarang? Ya, ya, aku ingat bahwa Saudara Helian ini ingin bermain di bawah permukaan air dan tidak ingin menarik perhatian sedikitpun di Lemhia. Maaf, maaf. Namun Helian Kong tidak menolak waktu Li Tengkok menaruh sekantong uang ke tangan siang kean heng. Tolong menolong dalam soal keuangan di antara mantan sesama penentang cowasan sudah wajar, kedua pihak sama-sama tidak merasa kikuk di antara sobat-sobat lama. Dulu waktu Li Tengkok diutus General Tiok ke Pak Hia dan terkatung-katung di Pak Hia serta kehabisan bekal, dia pun tidak jarang menumpang makan dan tidur di rumah keluarga siang kean, bahkan sering diberi uang juga. Mereka saling mengucapkan selamat, berjuang, kemudian berpisah. Kedua pihak berjanji akan tetap saling kontak di Lemhia nanti, tetapi caranya memasuki Lemhia itulah yang berbeda. Li Tengkok dan rombongan berkudanya sudah pasti menarik perhatian orang karena kuda-kuda tunggangan mereka dan seragam mentereng mereka, sedangkan Helian Kong sekalian hendak menyelingap masuk Lemhia dengan membaur bersama ribuan pengungsi dekil, sehingga tidak kentara. Bahkan waktu mendekati Lemhia, Helian Kong mengajak rombongannya berhenti di suatu tempat yang sepi dan mengatur siasat. Kata Helian Kong, aku ingin penyamaranku aman, dengan demikian aman juga kalian dan si kecil abeng. Untuk itu, semenjak kita memasuki Lemhia, kita harus mulai mengaburkan pengamatan orang atas kita. Siapa yang mengamati kita tanya siang keanian. Dalam situasi politik macam ini, pihak mana pun pasti menyebarkan metu-metu yang berbaur di antara orang banyak. Bahkan bukan. Mustahil pihak manjo juga. Harus kuakui kehebatan jaringan metu-metu mereka. Siapa tahu kita pun diamat-amati tanpa kita sadari. Nah, kita kacaukan pengamatan mereka. Caranya? Helian menunjuk bergantian kakak beradik siang kean dan berkata, Kalian menyamarlah sebagai suami istri dengan satu anak yang dari golongan ekonomi menengah tetapi mengungsi ke Lemhia. Waduh keluh siang kean heng tiba-tiba. Kenapa? Kalau orang-orang lemhia memandang aku sudah punya istri, tentu aku sulit dapat jodoh di lemhia. Gadis mana yang mau dengan lelaki sudah beristeri? Helian Kong dan siang kean yang tertawa. Tapi mereka tahu siang kean heng hanya bertelakar. Tanya siang kean heng pula, lalu kau menyamar sebagai apa, saudara Helian? Satu dari ribuan pengungsi dekil, takkan ada yang memperhatikan aku sehingga aku lebih leluasa. Siang kean yang ingat, suaminya ini di Pak Hia dulu juga pernah menyamar secara total demi melacak jaringan metu-metu kaum pelangi kuning, menyamarnya jadi gelandangan dan tidak tanggung-tanggung, sampai tidak mandi puluhan hari, tidur di emperan toko dan sebagainya. Berarti kita berpisah siang kean yang agak keberatan. Helian Kong menjawab, tidak. Kita berpisah hanya di mati orang-orang. Kita cari tempat tinggal yang berdekatan, entah sebelah menyebelah, atau saling membelakangi, atau berseberangan, sehingga kita dapat bertemu diam-diam setiap saat. Tentu saja tempat yang akan kita sewa harus sesuai dengan penyamaran kita masing-masing. Kalian harus mencari tempat yang agak baik, agar sesuai dengan pengakuan kalian sebagai mentan pedagang dari utara. Sedang aku harus menyesuaikan diri pula. Baiklah. Percayalah, kita akan berdekatan terus, meski tidak terang-terangan di mati orang banyak. Sampai kapan? Mungkin sampai dinasti Beng mempunyai kaisar yang baru. Rasanya itu tidak terlalu lama. Demikianlah mereka memasuki Lian Hia dalam keadaan seperti yang direncanakan Helian Kong. Lian Hia adalah kota terbesar di daratan Cina, bahkan lebih besar dari Pak Hia yang berganti-ganti dijadikan ibu kota berbagai dinasti yang menguasai Cina. Lian Hia juga sering disebut ibu kota lama, sebab waktu dinasti Beng didirikan oleh Cugoan Chiang berabad-abad yang silam, Lian Hia inilah yang dijadikan ibu kota. Di Lian Hia juga ada kompleks pemakaman raja-raja dinasti Beng yang megah, disebut Beng Hau Leng. Kaisar pertama dinasti Beng adalah Cugoan Chiang yang bergelar kaisar Hangbu, kemudian digantikan bukan oleh putera mahkotanya yang mati muda melainkan oleh cucunya yang bergelar kaisar Kianbun, yang kurang teguh pemerintahannya. Salah seorang bangsawan, pangeran Yan Ong, anak kaisar Hangbu sekaligus paman dari kaisar Kianbun, memerontak kepada keponakannya sendiri sehingga berhasil naik tahta sebagai kaisar Yung Lo yang legendaris. Keponakannya, mantan kaisar Kianbun, lari ke negeri asing lewat lautan. Kata orang, kaisar Yung Lo sampai tujuh kali mengiring armada kapal perang di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho, menjelajah negeri-negeri asing sampai ke pantai timur Benua Hitam, resminya sebagai utusan persahabatan ke negeri-negeri yang disinggahi, namun sebenarnya Laksamana Cheng Ho juga mengemban tugas rahasia untuk menemukan si mantan kaisar Kianbun yang keponakannya sendiri itu. Tidak diketahui hasil tugas rahasia pelayaran Laksamana Cheng Ho yang sampai tujuh kali itu. Tapi sejak kaisar Yung Lo berkuasa, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Leng Hia ke Pak Hia sampai berakhirnya dinasti Beng. Saat itu, Leng Hia yang sudah berabad-abad dilupakan, mendadak menjadi pusat perhatian karena berkumpulnya kekuatan-kekuatan pendukung dinasti Beng di tempat itu. Pangeran Hokong yang mengundang mereka. Sama sekali. Pangeran Hokong tidak menyebut dalam undangannya mengenai penobatan dirinya sebagai kaisar penerus dinasti Beng, sebab kalau disebut demikian dalam undangan, tentu pangeran-pangeran yang lain juga merasa berhak atas tahta, takkan mau datang. Pangeran Hokong menulis pula, ia akan mendukung pangeran yang mana saja yang akan menjadi pewaris tahta. Semuanya dengan mengingat makin gawatnya ancaman mancu dari sebelah utara. Undangan Bernada merendahkan diri itu berhasil memancing datang semua pangeran dinasti Beng yang masih tersisa. Pangeran Kui Ong, Pangeran Lu Ong, Pangeran Tong Ong dan bahkan Pangeran Kong Ong yang pendukungnya paling lemah. Para penguasa militer pun berdatangan ke Lemhia, kecuali Jenderal Tio Hian Tiong yang sedang disibukan untuk membendung laju tentara mancu di wilayah barat. Namun Jenderal Tio mengirim si Cerdik Li Tengkok sebagai wakilnya, didampingi Gai Lengki dan Lobun Siu dan sepuluh prajurit pengawal. Begitulah, di Lemhia berhimpun wakil-wakil dari unsur-unsur sisa dinasti Beng yang coba menyusun kekuatannya kembali. Namun begitu para pangeran dari luar Lemhia itu memasuki Lemhia, mereka merasakan situasi yang tidak menyenangkan. Mereka melihat tempat-tempat pembagian makanan gratis bagi para pengungsi dari utara, yang diselenggarakan Pangeran Ho Ong. Mereka mendengar bagaimana Pangeran Ho Ong dengan pakaian sederhana sering mengunjungi desa-desa, menolong penduduk, merebut hati rakyat. Di mana-mana ada orang yang memuji-muji Pangeran Ho Ong, meskipun ini tidak lepas dari usaha pengikut-pengikut Pangeran Ho Ong yang menyusup di antara orang banyak. Pangeran Kui Ong yang punya besis kuat di dua provinsi, Hun Lem dan Kui Sai, peluangnya untuk naik tahta cukup kuat, dan dia tidak senang melihat rakyat Lemhia begitu menyanjung Pangeran Ho Ong. Lemhia sudah menjadi panggung sandiwara besar buat Pangeran Ho Ong, panggung sandiwara untuk memamerkan wajah palsunya, kata Pangeran Kui Ong Sinis, ketika ia dan rombongannya memasuki wilayah pengaruh. Pangeran Ho Ong. Tetapi aku akan menunjukkan, bahwa yang bisa menahan mancu adalah hotot yang keras dan pedang yang tajam, dan itulah yang aku punyai. Bukan senyum yang ramah. Penasehatnya, Lem Kui Teng, yang berkuda di sebelahnya dalam iring-iringan megah itu, menasehati junjungannya, memang Lemhia sekarang adalah panggung sandiwara, para pemain sandiwara harus dapat menarik simpati penonton. Dan kita juga salah satu dari pemain-pemain itu. Jadi kita harus meniru-niru Paman Da Ho Ong, membagi-bagi makanan gratis kepada makhluk-makhluk kelaparan yang tak kenal kenyang itu. Atau keluyuran di desa-desa, merendahkan martabat dengan bercakap-cakap dengan petani-petani bau? Kalau itu aturan mainnya, dan Paman Da Pangeran bisa, kenapa kita tidak bisa? Hem, mengambil hati rakyat. Kekuatan apa yang rakyat punya sehingga kita harus merunduk-runduk di depan mereka? Bukan mengambil hati orang-orang bau itu, tetapi mengambil hati para panglima militer dari segala penjuru negeri yang sekarang berkumpul di sini. Para panglima itulah yang punya kekuatan nyata di medan perang, dan mereka harus memihak kita. Dan jenderal-jenderal itu banyak yang berasal dari rakyat kecil, mereka punya hubungan batin. Mengambil hati rakyat sama dengan mengambil hati para jenderal itu secara tidak langsung, sambung penasehatnya yang lain yang bernama B.H. E. Ting Lai, yang memakai jubah pembesar sipil namun tangkas naik kuda seperti orang militer. Bahkan juga punya ilmu silat yang tinggi sehingga punya julukan Xiaobin Jiatsin, malaikat maut wajah tersenyum. Hem, pangeran Kui Ong cuma mendengus. Lim Kui Teng yang berseragam militer itu memujuk pula, mari kita kalahkan pamanda pangeran dengan permainannya sendiri, di tempatnya sendiri, dengan aturan main yang dia buat sendiri. Artinya, kita lakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya sekarang? Tidak, nanti kita dikira berotak kosong dan tidak punya gagasan sendiri. Kita pakai care line untuk langsung menarik simpati para panglima dari berbagai daerah yang sedang berkumpul. Caranya? Saat ini negeri dalam suasana prihatin, karena separuh negeri sudah dicaplok bangsa mancu. Kita tunjukkan keprihatinan kita secara mencolok. Kita derikan perkemahan prajurit di luar kota, kita jangan bermalam di gedung indah di dalam kota, melainkan di kemah. Kita juga harus menunjukkan kehidupan yang sederhana, dalam pakaian sehari-hari dan sebagainya. Gagasan yang bagus, dukung BHA Ting Lai sambil mengelus jenggotnya. Para panglima akan terkesan. Menunjukkan kita punya semangat prajurit. Saat inilah saat yang cocok untuk menunjukkan itu. Tetapi tuan BHA juga punya tugas lho. Kata Lin Kui Teng. Wajah BHA Ting Lai tiba-tiba cemberut. Ia ikut pangeran Kui Ong sebagai kepala dari jago. Jago keperuk pribadi pangeran, dengan harapan akan ikut mendapat kemuliaan hidup kalau pangeran Kui Ong menang bersaing kelak, sebab kelihatannya pangeran Kui Ong lah yang paling besar peluangnya. Sedangkan Lin Kui Teng adalah kepala pasukan bawahan pangeran Kui Ong. Tidak dapat dirahasiakan bahwa antara BHA Ting Lai dan Lin Kui Teng bersaing, kalau perlu saling menjatuhkan. BHA Ting Lai paling tidak senang kalau saingannya ini memerintah kepadanya seolah-olah ia bawahannya. Begitu juga kali ini, BHA Ting Lai langsung menjawab ketus, kau bukan atasanku dan tak berhak memerintah aku. Hanya pangeran yang boleh memerintah aku. Pangeran Kui Ong mencegah perpecahan di antara orang-orangnya dan berkata kepada Lin Kui Teng, Jenderal Lin, jangan urusi yang bukan urusanmu. Baik, pangeran, kata Lin Kui Teng sambil melirik mendongkol ke arah BHA Ting Lai yang acuh-ta'acuh. Sementara itu, di kejauhan sudah nampak tembok kota Leng Hia, pangeran Kui Ong lalu berkata, kita akan berkemah di luar kota. Perkemahan sederhana dalam suasana keprihatinan akan nasib negeri. Seperti kata kalian, untuk menarik simpati para panglima. Tetapi aku tidak akan menghadap pamanda Ho Ong, sebab menghadap lebih dulu dalam pandangan orang tentu aku seolah-olah takluk dan mengakui dia lebih berkuasa dari aku. Pembantu-pembantunya memahami pertimbangan macam itu. Pangeran Kui Ong merasa bahwa ia datang ke Leng Hia itu sudah cukup rendah hati dan ia tidak mau disuruh lebih rendah lagi dengan mendahului menghadap pangeran Ho Ong. Kemudian pangeran Kui Ong berkata pula, kali ini kepada BHA Ting Lai, lakukan penyelidikan diam-diam di Leng Hia. Nanti malam harus sudah ku terima laporannya. Menyamarlah. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kau adalah orangku. Baik, pangeran, sahut BHA Ting Lai sambil memacu kudanya mendahului rombongan. Ternyata memang benar ramalan Helian Kong. Selain persaingan terbuka di atas panggung yang bisa dilihat semua orang, juga berkembang intrik-intrik di belakang layar yang bakal ikut menentukan siapa seng pemenang nanti. Pangeran Kui Ong ternyata menunjuk BHA Ting Lai untuk bermain di belakang layar baginya, dan pihak-pihak lain pun akan melakukan hal yang sama. Perkemahan pangeran Kui Ong berdiri di luar kota. Sebagai taktik merebut hati para jenderal, perkemahan sengaja dibuat sederhana dalam suasana keprihatinan dan pangeran Kui Ong juga melarang orang-orangnya berpakaian bagus, tetapi senantiasa berada dalam seragam tempur. Pangeran Kui Ong sendiri harus menahan nafsunya terhadap baju yang indah-indah yang menjadi kegemarannya. Malam harinya, BHA Ting Lai datang ke perkemahan itu dan melapor, pangeran, ternyata pangeran-pangeran lain juga sudah berdatangan ke Lemhia. Pangeran Kongong bahkan sudah sebulan lebih di Lemhia, bertempat tinggal di rumah seorang saudagar hasil bumi yang kaya raya, Chong Hang Lui, yang adalah sahabat karibnya. Tapi para pangeran yang sudah berkumpul di Lemhia ini, belum satu pun yang menemui pangeran Ho Ong di istananya. Pangeran Hock Ong juga belum menjemput tamu-tamunya untuk datang ke istananya. Pangeran Kui Ong menyeringai kecut. Sikap tahan harga antara pihak tuan rumah dan tamu-tamunya semacam ini bisa berlangsung berbulan-bulan kalau tidak ada terobosan. Pangeran Kui Ong yang sifatnya tidak sabaran itu tahu dirinya tak mungkin bermain tunggu-menunggu selama ini, karena ia ingin cepat selesai dan kalau bisa dialah yang menaik tahta, melanjutkan dinasti Beng. Ia ingin membuat suatu terobosan untuk mengatasi kemacetan gara-gara gengsi itu. Tapi sudah tentu tidak dengan mengorbankan gengsinya sendiri. Ting Lai, untuk selanjutnya kau harus membaur dengan kalangan bawah tanah di Lem Hia, menggalang mereka dalam sebuah kekuatan yang setiap saat bisa kita gunakan. Tetapi, jangan sampai ada yang bisa melacak hubungan antara kekuatan yang kau galang itu denganku. Mengerti maksudku? Hamba paham, pangeran. Waktu itu yang ada di kemah hanya pangeran Kui Ong dan B.H.T. Ting Lai berdua, dan pangeran juga berbicara dengan suara ditekan rendah, sehingga memberi kesan betapa penting sekaligus sama terahasianya urusan itu. Untuk itu, Ting Lai, sejak sekarang kau tidak boleh lagi terlihat oleh orang berada di sampingku. Kau hanya boleh menemui aku ram diam, tanpa orang ketiga, untuk memberikan laporan-laporan secara teratur, dan menerima perintah-perintahku. Kau harus menyamar di dalam kota Lem Hia, entah sebagai apa terserah kau, dan mencari orang-orang yang kira-kira bisa kita pakai tenaganya untuk melaksanakan jurus lempar batu sembunyi tangan kita. Kau sendiri bilang kepadaku beberapa hari yang lalu, bahwa dalam situasi macam ini ada banyak jagoan menganggur yang cari order tanpa peduli pihak yang mana, pokoknya dapat uang, begitu bukan? Betul, pangeran, juga pemuda-pemuda yang baru keluar dari perguruan dan ingin mendapat nama. Mereka semua bisa kita pergunakan. Koma tanpa mereka sadari, pangeran menambahkan. Ini penting. Hamba perhatikan, pangeran. Hamba ingin bertanya, setelah kita temukan orang-orang yang bisa kita manfaatkan, lalu kita suruh apa mereka? Perintahnya akan kau dapatkan kelak. Sekarang dapatkan dulu orang-orang itu. Baik, pangeran, sahut BHA Ting Lai sambil bangkit mengambil pedangnya, namun pangeran Kui Ong menahan, tunggu. Ada apa, pangeran? Hasil penyelidikanmu selama setengah hari ini, apakah mendapatkan suatu kelemahan Pamanda Hock Ong? Misalnya, dalam suatu hal apa yang membuat tidak puas rakyat Leng Hia? BHA Ting Lai mengingat-ingat sebentar, lalu katanya, Betul, aku mengingat sesuatu, pangeran. Tadi ketika aku makan di sebuah warung di dalam kota, ada dua hwasyo meminta derma makanan. Lalu orang-orang di warung itu membicarakan suatu peristiwa di Leng Hia dulu. Terjadinya setahun yang lalu, ketika itu Mancu belum masuk ke sebelah dalam tembok besar, bahkan kaum pelangi kuning belum merebut Pak Hia. Sehingga Pamanda Hock Ong juga belum sebajik sekarang sambung pangeran Kui Ong sambil tertawa. BHA Ting Lai ikut tertawa, Ya, orang-orang kalangan awam di Leng Hia kebanyakan merasa heran melihat perubahan drastis tingkah laku pangeran Ho Ong. Akhir-akhir ini, dulu korup dan kejam, sekarang kenapa berubah jadi baik hati dan dermawan? Tawa pangeran Kui Ong makin berkepanjangan, tetapi ia ingin segera tahu kisah setahun yang lalu, Teruskan ceritamu yang tadi, Ting Lai. Begini, pangeran. Setahun yang lalu ada sebuah wihara di pinggiran kota Leng Hia, tempatnya indah dan pemandangannya bagus. Suatu kali, salah seorang keponakan dari istri pangeran Ho Ong menginginkan tempat itu untuk dijadikan puri musim semi, sebuah tempat peristirahatan, sementara keponakan istri pangeran Ho Ong itu sendiri sudah punya tiga puri di berbagai tempat. Ada puri musim gugur, ada puri musim dingin dan panas. Pangeran Kui Ong mengangguk-angguk. Ia sendiri punya delapan puri dan lima taman pribadi yang berpencaran letaknya, orang-orang yang semula menghuni tempat-tempat itu sebelum dibangun, sudah dipindahkan ke tempat lain. Dan BH Eting Lai meneruskan ceritanya, maka pangeran Ho Ong lalu memberlakukan pajak tanah yang tinggi atas wihara itu dan sekitarnya, sedemikian rupa sampai orang-orang di wihara dan sekitarnya tidak mampu membayarnya. Setelah tunggakan pajaknya cukup banyak, mereka digusur karena tak mampu membayar. Kalau begitu, bangkitkan kembali cerita itu agar rakyat Lai M Hia mengingatnya kembali. Jangan pakai mulutmu sendiri, sewa mulut orang lain. Uangnya masih ada kan? Ya, sudah agak berkurang, tetapi masih cukup. Pangeran Kui Ong mengeluarkan sekantong uang dari bajunya dan diberikan kepada BH Eting Lai. Ini ku tambah. Terima kasih, pangeran. Malam itu juga BH Eting Lai menyelinap dalam kegelapan, masuk kembali ke kota Lai M Hia. Helian Kong dan rombongan kecilnya sudah berada di tengah-tengah Lai M Hia. Sesuai dengan rencana, siang kean Heng, siang kean Yan dan bayinya mengaku sebagai orang dari kelas menengah yang terpaksa mengungsi ke selatan menghindari perang. Dengan uang pemberian li tengkok yang cukup banyak, mereka dapat membeli pakaian yang cukup pantas sesuai dengan penyamaran mereka. Dan mereka juga dapat menyewa sebuah rumah yang sedang besarnya, cukup nyaman terutama buat si kecil Helian Meng. Sedangkan Helian Kong yang menyamar sebagai pengungsi miskin, menempati sebuah kuil bobrok yang bukan kebetulan ia pilih yang letaknya saling membelakangi dengan rumah yang disewa suami istri gadungan siang kean Heng dan siang kean Yan. Suatu kebetulan, kelenteng bobrok itu didesas-desuskan ada hantunya, tidak. Ada orang tinggal di situ, dan ini sangat baik buat Helian Kong yang membutuhkan keleluasaan gerak dalam tugas bawah tanahnya. Malam pertama mereka berada di Lam Hia, keluarga kecil itu bertemu diam-diam di bagian belakang rumah sewaan siang kean Heng. Kakak sudah dapat tempat tanya siang kean Yan kepada suaminya. Tepat di belakang rumah ini, sebuah kelenteng bobrok yang kata orang ada hantunya, jadi tidak ada yang berani di situ. Hantu? Helian Kong tertawa, malah kebetulan, jadi tidak ada orang usil gentayangan ke tempat itu. Kalau tidak ada hantunya, akulah yang akan bermain hantu-hantuan, agar tetap aman. Apakah kakak nyaman diam di situ? Biar tempatnya berantakan, ku buat jadi senyaman mungkin. Ada sebuah kamar belakang yang temboknya masih cukup utuh. Ku perbaiki genteng di atasnya, ku sapu kamarnya, dan untuk sementara cukup nyaman. Malam ini kakak di sini saja, pintas yang kean Yan agak malu-malu dengan pipi bersemu merah. Helian Kong mengangguk maklum. Esok harinya, Helian Kong melompati tembok belakang rumah sewaan itu dan tiba di kuil berhantu. Ia memakai pakaian penyamarannya, dan hari itu keluarlah ia di jalanan Lem Hia sebagai pengemis. Kota Lem Hia sudah bertambah penduduknya dengan ribuan pengungsi yang bicaranya berlogat utara, seperti lalat jumlahnya. Dan kalau hanya ketambahan satu Helian Kong, pastilah tidak kentara. Kemudian kalau Helian Kong lebih banyak berkeliaran di dekat-dekat rumah makan, bukan karena ia mengharapkan sisa-sisa makanan, meski demi penyamarannya dia juga menerima dan memakan makanan-makanan sisa. Melainkan karena rumah-rumah makan biasanya menjadi kantor berita bagi kalangan rimba persilatan. Di rumah-rumah makanlah berita-berita dipertukarkan, desas-desus disebar luaskan, bumbu-bumbu cerita ditambah atau dikurangi. Dari beberapa rumah makan yang Helian Kong datangi setengah hari itu, berita utama yang Helian Kong dapatkan ialah cerita lama tentang Pangeran Ho'ong yang menggusur sebuah wihara di atas bukit, untuk bisa dijadikan puri peristirahatan musim semi bagi keponakan dari istri Pangeran Ho'ong. Helian Kong merasakan menyebarnya berita lama itu agak tidak wajar. Kalau ia dengar cerita itu hanya di satu warung, itu masih masuk akal, mungkin saja ada yang kebetulan ingat cerita lama itu, lalu mengatakannya dan membicarakannya kembali. Namun suatu cerita lama muncul serempak di beberapa kantor berita alias rumah makan, itu tidak wajar, menimbulkan kesan bahwa hal itu direkayasa dan ada yang mendalanginya. Waktu Helian Kong berjalan pura-pura pinjang sambil memegangi tongkat butut, jalannya juga sambil menggerogoti makanan sisa, dalam hatinya ia diam-diam berpikir, berita itu pastilah disebarkan oleh saingan-saingan Pangeran Ho'ong, untuk mencegah terbangunnya simpati orang banyak terhadap Pangeran Ho'ong. Tetapi, saingan yang mana? Sebab di kota ini sudah berkumpul para Pangeran Lu'ong, Tong'ong, Kong'ong dan ku dengar kemarin sore Pangeran Kui'ong juga sudah tiba. Para Pangeran sudah berkumpul di satu tempat, namun belum satu pun yang mau lebih dulu menemui yang lain, terhalang gengsi rupanya. Helian Kong terjun ke Lemhia dalam sikap netral, belum mau mendukung Pangeran yang manapun juga. Ia mau melihat-lihat dulu siapa yang pantas didukung, dan ia juga mau lebih dulu mencocokkan pendapat dengan rekan-rekan sesama Panglima Dinasti Beng yang berdatangan dari berbagai daerah. Begitulah, mendengar munculnya kembali cerita lama yang merugikan nama Pangeran Ho'ong, Helian Kong tidak langsung menuruti emosinya untuk memihak ke sini atau ke sana, menentang Pangeran yang ini atau yang itu, melainkan akal jernihnya tetap berjalan. Ia tahu bahwa cerita lama itu bisa saja benar, tingkah laku korup dari beberapa bangsawan Dinasti Beng sudah bukan rahasia lagi, dan tingkah itu diikuti oleh sanak keluarga yang terdekat dengan menggunakan kesempatan. Mumpung lagi dekat dengan yang punya kekuasaan, Helian Kong hanya ingin tahu siapa penyebar cerita lama ini. Inilah langkah pertama Helian Kong untuk memasuki pertempuran di belakang layar seperti yang sudah diniatinya semula. Ketika ia melewati sebuah jalanan yang kotor, jalanan yang kiri kanannya ditempati gubuk-gubuk asal jadi dari kaum pengungsi, Helian Kong melihat di depannya ada seorang hwasyu berpakaian compang camping, berjalan dengan langkah lunglei dengan mangkuk derma di tangannya. Jubah pendetanya kelihatan sudah tua dan lusuh. Mula-mula hwasyu itu tidak menarik perhatian Helian Kong, tetapi waktu Helian Kong perhatikan, keadaan tubuh si hwasyu agak kurang cocok dengan pakaiannya. Keadaan tubuhnya terlalu segar bagi seorang hwasyu miskin yang minta sedekah ke sana kemari, meskipun tubuh itu dan mukanya juga sengaja dikotori dengan tanah, tapi sulit menipu metoh Helian Kong yang tajam. Ia lihat hwasyu itu meminta sedekah di sebuah kedai kecil. Dengan kata-kata yang mengharukan, hwasyu itu menceritakan kesengsaraannya, mengingatkan orang-orang dikedai akan kuilnya yang digusur. Memang hwasyu itu tidak terang-terangan menyebut di mana letak kuilnya, juga tidak menyebut siapa yang menggusurnya, tetapi kata-katanya cocok dengan cerita lama yang sedang hangat dibicarakan kembali saat itu, maka pendengar-pendengarnya lalu mementuk gambarannya sendiri. Helian Kong yang mengawasinya dari jarak beberapa langkah, diam-diam membatin, mungkin hwasyu ini ada hubungannya dengan si pengungkit cerita lama, dalam rangka persaingan antar pangeran. Salah seorang tamu di warung itu nampak iba mendengar penuturan memelas dari si hwasyu, lalu ibanya berubah menjadi gusar, sehingga ia menepuk meja sambil berkata keras sampai didengar seorang dikedai itu, entah penguasa busuk macam apa yang sampai hati menggusur tempat ibadah? Tian, langit atau Tuhan, tidak buta, dia pasti akan mengutuk orang itu sehingga tidak beruntung dalam ambisinya. Mula-mula hwasyu itu tidak menarik perhatian Helian Kong, tetapi waktu Helian Kong perhatikan, keadaan si hwasyu agak kurang cocok dengan pakaiannya. Lewat jendela, dari luar Helian Kong coba memperhatikan reaksi orang-orang di dalam warung mendengar kata-kata bernada membakar itu. Kata-kata yang sedikit pun memang tidak menyebut nama pangeran Hong, cuma menyebut penguasa busuk namun sebagaimana kata-kata si hwasyu tadi, kata-kata tamu di warung itu pun jelas ditujukan kepada siapa. Helian Kong dengan matanya yang tajam berhasil menyapu dalam sekejap ke wajah orang-orang itu. Ia lihat dua lelaki berpakaian ringkas yang duduk di pojokan, bereaksi gusar atas kata-kata itu. Yang seorang hendak bangkit, namun temannya buru-buru menahan pundaknya sambil mengedipkan mata. Di sebelah lain, nampak dua orang lainnya, mengangguk-angguk seperti membenarkan kata-kata tamu tadi. Ada orang lain lagi yang menggeleng-geleng sambil menarik napas. Agak di dekat pintu, Helian Kong mengenal tiga orang pemuda berpedang yang pernah dilihatnya di luar kota Lemhya dulu. Tiga orang pendekar ingusan yang ingin memanfaatkan situasi kota Lemhya untuk mencari nama, sekaligus mencari junjungan. Yang bisa mereka boncengi ke masa depan yang gemilang. Kalau orang-orang lain cuma bereaksi dengan tatapan matu gusar, atau mengangguk-angguk atau menggeleng-geleng sambil menarik napas, maka si tiga orang muda ini justru ingin menarik perhatian dengan sikap mereka. Si alis tebal ikut-ikutan mengebrak meja sambil menyambung kata-kata tamu tadi, penguasa busuk macam itu pantasnya dipotong lehernya, lalu batok kepalanya ditaruh di pintu gerbang atau simpang jalan, agar semua orang yang lewat meludahinya. Kata-kata itu memang dasyat, orang-orang di dalam warung itu banyak yang buru-buru keluar setelah membayar. Sementara Helian Kong sendiri melihat bahwa ketiga pendekar ingusan itu rupanya tidak paham benar apa yang mereka ucapkan dengan gagah. Mereka sekedar ikut gagah-gagahan mengucapkan sesuatu yang kedengaran gagah berani. Namun Helian Kong diam-diam merasa kasihan kepada anak-anak muda itu, bahwa dengan kata-kata mereka yang sembrono itu mereka sudah menaruh diri mereka. Di tengah-tengah pertentangan yang barangkali mereka sendiri tidak ketahui ujung pangkalnya. Si pemilik warung agaknya merasa keadaan gawat, ia tidak ikut-ikutan politik, cuma sayang kalau sampai warungnya kena bencana. Maka buru-buru ia keluar membawa sedekah makanan untuk si Hwasyo agar si Hwasyo cepat-cepat pergi. Ternyata sebelum pergi pun si Hwasyo mengucapkan terima kasih yang panjang lebar, dan sekali lagi mengingatkan orang-orang akan kesengsaraannya. Hwasyo itu kemudian berlalu. Dua orang dikpojokan yang bereaksi keras gusar tadi, menunggu sesaat supaya tidak menyolok gerakannya, kemudian membayar makan minum mereka dan menyelingap keluar lewat pintu samping yang kurang menarik perhatian. Namun tidak lolos dari mecoh liankong, bahwa kedua orang itu kemudian membuntuti si Hwasyo dari kejauhan. Ternyata meski dua orang yang bereaksi gusar tadi bergerak tanpa menarik perhatian, toh tetap memancing tindakan serupa dari tamu yang menanggapi kata-kata si Hwasyo tadi. Jadi, si Hwasyo dibuntuti dua orang, dua orang yang membuntuti itu dibuntuti pula si tamu tadi. Dan si tamu tadi dibuntuti oleh helian kong. Wah, makin seru nih, pikir helian kong sambil melangkah terpincang-pincang. Sekali lagi ia mengingatkan diri sendiri, bahwa ia baru ingin lihat-lihat dulu dan belum memihak kepada pangeran yang manapun. Yang tidak beranjak malahan tiga orang pendekar ingusan, karena kehijauan pengalaman mereka belum mampu menangkap situasi. Mereka masih saja di mejanya sambil makan minum dan mengucapkan kata-kata yang gagah-gagah dan hebat-hebat supaya didengar orang. Namun helian kong malah ngeri mendengarnya, sehingga ketika helian kong hendak meninggalkan warung itu untuk membuntuti orang-orang tadi, dalam hatinya helian kong mendoakan ketiga pemuda itu, semoga panjang umur. Orang-orang yang saling membuntuti itu melewati beberapa lorong kota yang berkelok-kelok. Si Hwasyo yang memimpin iring-iringan saling membuntuti itu masih sempat mampir di dua kedai lain, bukan untuk menambah. Sedepkahnya melainkan untuk menyebar luaskan keluhannya tentang wiharanya yang digusur dengan semena-mena. Satu saat, si Hwasyo tiba di sebuah tempat sepi, dekat kuburan tetapi masih di dalam batas kota Lemhia. Saat itulah dua orang yang membuntutinya tidak sabar lagi, mereka mempercepat langkah sambil berteriak, Hi, bangsat gundul, berhenti. Si Hwasyo berhenti dan membalikan badan dengan sikap waspada. Siapa kalian tanyanya dengan sebelah telapak tangan tegak di depan dada, sikap yang kelihatannya agak dibuat-buat. Kedua orang yang menghadang Hwasyo itu sama-sama bertampang garang dan bertubuh tegap. Mereka langsung mendekati si Hwasyo dengan sikap mengancam, namun si Hwasyo pun kelihatannya juga tidak gentar, meskipun harus satu lawan dua. Bahkan si Hwasyo menyeringai dan lebih dulu mengenali kedua penghadangnya, Hi, bukankah kalian berdua adalah Xianglong, sepasang serigala, yang terkenal? Buat apa kalian jauh-jauh datang kemari? Kelaparan di kandangmu sendiri? Kedua penghadang itu tertegun. Mereka memang kakak beradik yang disebut Xianglong, nama masing-masing adalah Chongliu dan Chongseng, pembunuh-pembunuh bayaran dari wilayah Kamsok yang jauh dari Lemhia. Makanya mereka tertegun heran bahwa seorang Hwasyo peminta-minta di Lemhia bisa mengenali mereka. Mereka mulai curiga bahwa si Hwasyo cuma gadungan. Sementara si Hwasyo masih cengengesan di hadapan sepasang serigala yang sikapnya mengancam itu. Kata si Hwasyo, dan kenapa kalian menghentikan aku dengan sikap segala ini? Aku kan tidak punya utang kepada kalian? Chongliu dan Chongseng sudah menghunus senjata-senjata mereka, dan ternyata mereka masing-masing memiliki senjata berpasangan yang aneh. Tangan kanan memegang tongkat yang panjangnya cuma kira-kira 4 jengkal, tetapi penuh dengan kaitan logam yang menghadang ke berbagai arah, ujung-ujung kaitan tidak mengkilap melainkan berwarna suam ke biru-biruan menandakan kalau diolesi racun. Kaitan-kaitan itu bisa digunakan untuk merampas senjata. Musuh, tapi kalau melukai kulit juga bisa membunuh dengan racunnya. Kaitan-kaitan itu sendiri bisa bergerak-gerak membuka dan menjepit, digerakannya melalui sejenis tombol yang ada di bagian pegangan dari tongkat pendek itu. Itulah senjata-senjata yang dipasang di tangan kanan kedua serigala itu, sedang tangan kiri mereka memakai semacam kas tangan berwarna keperak-perakan yang sampai ke siku, sedang di ujung-ujung jari-jari sarung tangan itu ada kuku-kuku logam yang lengkung dan juga nampak beracun. Si Hwasyo nampak berhati-hati menatap senjata-senjata itu, katanya, wah, 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 rupanya kalian bersungguh-sungguh ya? Belum-belum sudah mengeluarkan senjata maut kalian. Sebenarnya apa yang kalian mau? Jawab saja, siapa menyuruhmu menyebar luaskan cerita tentang wihara yang digusur dan dijadikan puri musim semi itu. Waduh, lucunya, sejak kapan si sepasang serigala yang selama ini taunya cuma membunuh lalu dapat uang, sekarang tiba-tiba peduli kepada masalah itu? Ini benar-benar lucu. Kami tidak munafik, kami pun lakukan ini hanya demi uang. Jadi kalian dibayar suatu pihak untuk mencegah menyebarnya cerita lama itu? Memangnya kau sendiri tidak dibayar. Kelihatannya kau bukan Hwasyo sungguhan. Jubah pendetamu itu hanya untuk menyelubungi kegiatanmu. Si Hwasyo tertawa terbahak-bahak, wah, 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 metu kalian benar-benar lihai. Memang benar aku pun hanya orang bayaran, sama dengan kalian. Kita sama-sama cari makan dengan menjual jasa, sayangnya kita dibayar pihak yang berbeda. Bagaimana kalau kita tidak usah bentrok saja, kalian jalankan tugas kalian dan terima upah kalian, aku jalankan tugasku dan terima upahku. Sama-sama enak kan? Kalau penyebaran cerita lama itu belum berhenti sama sekali, kami belum menerima separuh upah kami yang tersisa. Jadi kami harus menghentikannya, termasuk menghentikanmu. Nampaknya karena kami tidak mampu membujukmu menghentikan mulutmu, maka kami akan memakai care praktis kegemaran kami, yaitu membuatmu tidak mampu bicara lagi, alias mampus. Wah, wah, wah si Hwasyo yang ternyata. Gadungan itu kini kelihatan tegang, tak terasa kakinya undur selangkah. Ia sudah kenal kehebatan sepasang serigala ini, dan ini membuatnya agak tegang. Chong Liu dan Chong Seng di pihak yang yakin akan membereskan si Hwasyo gadungan. Mereka tidak membiarkannya lari, maka begitu melihat si Hwasyo gadungan jelalatan matanya mencari kesempatan untuk kabur, Chong Seng yang lebih lincah dari kakaknya itu tiba-tiba melompati kepala si Hwasyo gadungan, lalu mendarat di belakangnya, mencegat niat kabur si Hwasyo gadungan. Nah, jalan larimu sekarang hanya ke langit, ke akhirat kata Chong Liu mengejek. Si Hwasyo gadungan mengeluh perlahan, susah benar cari uang di jaman sekarang. Harus berkelahi dengan rekan-rekan seprofesi demi uang. Lalu ia keluarkan segulung tali hitam dari dalam jubahnya. Waktu keluarnya hanya berwujud segulung tali hitam yang gampang digenggam, namun begitu si Hwasyo gadungan mengayunkan tangannya, udara sekitarnya mendadak seperti dipenuhi puluhan ular terbang hitam yang meliuk-liuk bersambaran. Itulah bayangan dari tali hitamnya, dan waktu ia sentakan tangannya, serempak bayangan-bayangan tali itu menghilang kembali dan menjadi segulung tali hitam seperti wujud aslinya itu. Siang Lang tegang melihat ketangkasan bermain tali dari si Hwasyo gadungan, sekaligus membongkar ingatan mereka akan rekan seprofesi yang juga punya nama di wilayah barat daya. Kau, Jiatso, si tali maut, duan potanya Chong Liu ragu-ragu. Benar. Kenapa kau di sini pula? Kenapa aku di sini? Alasannya sama dengan alasan kalian berdua, karena Lemhya sekarang sedang menjadi lahan subur buat orang-orang macam kita. Namun begitu si Hwasyo gadungan mengayunkan tangannya, udara sekitarnya mendadak seperti dipenuhi puluhan ular terbang hitam yang meliuk-liuk bersambaran. Tidak peduli kau siapa, bahkan setan dari neraka sekalipun, aku sudah terima bayaran untuk membungkam siapapun yang menyebar luaskan cerita lama itu. Nah, duan po, bersiaplah untuk menerima kematianmu. Ah, kau memegang teguh kepercayaan langganan. Aku pun akan memegang teguh kepercayaan orang yang mengupah aku sahut. Duan po si tali maut sambil memutar-mutar talinya. Pada detik pertarungan hendak dimulai, tiba-tiba dari balik sebatang pohon terdengar suara dingin, wah, ini tidak adil, masa dua lawan satu. Lalu dari balik pohon itu muncul orang yang tadi di warung menanggapi duan po ketika duan po bicara tentang penggusuran wihara itu. Orangnya kurus, kulitnya agak hitam, pakaiannya cukup bagus namun agak kedodoran karena tidak pas dengan tubuhnya yang kurus. Waktu ia merabah ke pinggangnya, tau-tau di tangannya sudah tergenggam sebatang pedang lemas yang batangnya bergetar terus-menerus. Sejenis pedang yang bisa dipakai sebagai ikat pinggang. Itulah senjata yang sangat khusus, hanya segelintir pandai besi yang bisa membuatnya. Siapa kau tanya Congliu beringas. Aku bukan orang sejenis denganmu, jadi kau mungkin belum pernah mendengar namaku. Sebut saja namamu, si tikus atau si celurut atau entah apa, supaya kami tidak membunuh orang tak bernama. Bukannya gusar, si pemegang pedang lemas itu malahan tertawa-tawa, yah, kalau kau mau panggil si tikus atau si celurut, ya semau mulah. Pokoknya aku mau ikut berkelahi, di pihak duan po. Siapa yang mengupahmu? Aku bertindak begini bukan demi uang, tetapi demi masa depan yang kuharapkan cerah. Bukankah sudah ku bilang tadi, aku tidak sama dengan kalian? Congliu habis sabar, ia memberi isyarat kepada adiknya, dan sepasang serigala itu pun bergerak serempak menerkam lawannya masing-masing. Congliu menerkam ke arah si pedang lemas yang tidak mau menyebutkan namanya itu. Kuku Kuku legam di tangan kirinya sengaja digerak-gerakan dengan cepat di depan si pedang lemas untuk memecahkan perhatian lawannya, sementara tongkat pendek berkaitnya menunggu peluang untuk menggores kulit di tubuh lawan. Kulit yang di bagian tubuh mana saja, asal bisa memasukkan racunnya ke tubuh lawan. Si pedang lemas melangkah berputar-putar sambil waspada, ia tidak mau hanya mengawasi salah satu senjata lawan, melainkan kedua-duanya. Tiba-tiba ia melangkahkan sebelah kakinya maju, seakan hendak menikam, ternyata hanya menggetarkan pedang tipisnya sehingga bayangannya seolah memenuhi di depan tubuhnya. Begitulah, kedua pembunuh bayaran yang berlainan pihak itu untuk beberapa saat hanya saling mengganggu dengan gerakan-gerakan tak berarti, menunggu saat untuk melancarkan gebrakan yang sungguh-sungguh. Chong Liu rupanya lebih tidak sabar bermain kutak-ketik demikian, suatu saat ia pun menerkam ganas dengan dua senjatanya sekaligus. Senjata di tangan kiri hendak mencabik. Muka, pentung pendek bergeri gelengkung di tangan kanannya menghantam perut dari arah samping. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!